Warga di desa Keselat memiliki cara unik untuk membangunkan orang sahur di bulan suci Ramadan. Mereka memanfaatkan ember bekas cet untuk dijadikan alat musik berkeliling kampung, membangunkan orang sahur. Berikut liputannya untuk anda dalam segmen warna-warni Ramadan. Remaja Musola Al-Mazhar desa Keselat kecamatan Sagra tidak mau kalah pada momen bulan suci Ramadan. Mereka beramai-ramai keliling kampung, berdodok nyawur, atau membangunkan warga makan sahur. Remaja setempat menggunakan ember bekas cet sebagai alat musik dengan berkeliling kampung. Mereka mulai membangunkan orang sahur ketika pukul 2 lebih 30 menit. Kegiatan berdodok nyawur tiap tahun rutin dilakukan oleh remaja masjid ketika bulan suci Ramadan. Sebagian ibu-ibu juga anak-anak menyempatkan diri keluar rumah untuk menyaksikan para remaja bersolawat membangunkan masyarakat makan sahur. Kegiatan ini cukup menyita perhatian warga setempat karena dinilai memiliki nilai positif. Menurut salah satu remaja di lokasi tersebut, kegiatan ini untuk meningkatkan kekompakan. Selain itu, budaya bedodok nyawur ini memudahkan warga untuk bangun sahur agar tidak terlambat makan sahur. Para remaja ini berkeliling ke setiap sudut kampung dengan membawa beberapa peralatan alat musik yang berbahan ember bekas dan gendang. Tidak hanya fokus memainkan alat musik, namun mereka juga bersolawat serentak berkeliling kampung. Alhamdulillah ini kegiatan kita semua, masyarakat atau remaja di wilayah pusat utara dalam rangka untuk kita membangun masyarakat makan sahur. Kegiatan bedodok nyawur ini tidak hanya dilakukan di desa Keselet, namun juga di beberapa desa lainnya di Lombok Timur, memiliki cara unik lainnya dalam membangunkan orang sahur. Kegiatan ini tidak lepas dari kesadaran bersama untuk menjaga kekompakan di bulan Ramadan yang penuh berkah.